Langsung dari Taiwan pendengar ya, kita akan berbincang dengan seorang pekerja migran Indonesia yang bernama Lin Indriyani yang sekarang sedang bekerja di Taiwan. Kita langsung saja ya, karena sudah tersambung dengan Zoom kita. Selamat siang waktu Indonesia Mbak Lin. Selamat siang kak. Halo, apa kabar Mbak Lin? Alhamdulillah baik siap. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong Taiwannya di mana nih? Saya di Cangguah, bagian tengah. Bagian tengah ya? Ah, oke. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi di bincang Ramadan kali ini di Voice of Indonesia, saya pengen Mbak Lin Indriyani, siapa pendengar VOI Indonesia pakai bahasa Taiwan dong? Sedikit dong? Boleh ya Mbak? Boleh, boleh. Gimana nih? Silahkan. Tatiya ni hao. Tatiya ni hao. Tatiya ni hao. Itu artinya semuanya apa kabar? Tatiya ni hao. Oh, oke. Artinya saya baik-baik saja begitu ya. Oke. Baik. Ini Mbak Lin, kalau boleh tahu di sana sudah berapa lama Mbak Lin? Sekarang sudah jalan 6 tahun, Kak. 6 tahun? Artinya sudah dari 2016, 2017? Benar. 2016 datang ke sini pas bulan 5 dan sekarang sudah mau bulan 5 lagi. Bulan 5 dan bulan 5 lagi. Artinya sudah berapa lama tidak kembali pulang ke Indonesia? Apa pandemi COVID-19 ini juga bikin Mbak Lin disana stak? Iya, benar sekali. Jadi, awalnya pas finish kontrak yang pertama itu ingin cuti pulang, hanya saja kan sekarang sangat susah ya karena memang pandemi COVID-19 ini kan. Sebenarnya persyaratannya itu yang agak rumit. Jadi sekarang lebih disabarin lagi mungkin nanti kalau situasi sudah membaik bisa pulang ke Indonesia. Amin. Insya Allah. Kita doain sama-sama ya. Artinya terakhir pulang ke Indonesia tahun berapa tuh Mbak Lin? Belum pernah pulang, Kak. Belum pernah pulang? Selama 6 tahun terakhir ini? Belum, belum. Aslinya di Indonesia di mana Mbak Lin nih? Saya di Indramayu. Indramayu. Oh, oke. Baik ya. 6 tahun belum pernah pulang ke Indonesia. Artinya 6 tahun juga disana menjalankan ibadah bulan suci Ramadan di Taiwan begitu ya? Benar sekali. Oke. Cerita dong Mbak Lin, kalau disana bulan Ramadannya itu seperti apa? Bedanya sama di Indonesia itu apa? Kayak gimana? Ya, dari awal perbedaan waktu ya disini. Karena kan lebih cepat 1 jam di Indonesia. Cuma perbedaannya disini waktu siang itu lebih panjang daripada waktu malam. Oke. Jadi, kita itu jam 2, jam 3 itu jam 2 lebih lah. Mungkin itu sudah sahur. Dan jam 3 lebih itu mungkin sudah imsak. Oke. Lebih awal ya? Sahurnya itu harus benar-benar lebih awal. Dan tidurnya seperti biasanya kalau mungkin agak malam. Sekarang bulan Ramadan itu kita tidur harus lebih awal. Biar bangun sahur, nggak telat. Karena memang jam 4 itu mungkin kita sudah subuh ya. Kalau disini. Karena kan sekarang mau musim panas. Kalau musim panas itu waktu siang lebih lama daripada waktu malam. Ya, benar lebih panjang. Oke. Kalau bukanya jam berapa disana? Maghribnya? Kalau bukanya disini jam 7. 7 malam? Wah, artinya jauh lebih panjang ya. Waktu puasanya ya. 2 jam kurang lebih begitu ya. Nah, kalau untuk budaya berbuka sendiri disana seperti apa? Mbak Elin, apakah ada menu-menu khas dari Taiwan yang biasa dijadikan kudapan untuk berbuka puasa? Kalau untuk keseharian ya, itu sebenarnya sebisa kita. Karena kan kita disini kerja. Tapi kecuali kalau hari Sabtu Minggu itu kan disini juga kan banyak PCI NU, Kak. Banyak PCI NU dari Nahdlatul Ulama. Kita juga banyak membangun musola di setiap tempat. Jadi terkadang kalau sehari minggu kita libur itu disini kita bisa berbuka bersama. Dan kita bisa masakan-masakan Indonesia. Jadi bisa mengobati kerinduan gitu. Artinya ada komunitas orang-orang Indonesia juga disana. Indonesia muslim begitu ya. Banyak sekali disini. Ada Nahdlatul Ulama, ada Banser. Semua ini kita aktif di musola. Oke. Biasanya apa? Apa yang dibuat, yang dimasak khas Indonesia disana? Banyak sekali. Banyak. Kalau untuk berbuka puasa itu kita utamakan kolak ya. Atau enggak es yang seger-seger gitu. Itu untuk hidang pembuka. Dan untuk peranan berbukanya itu ya dari nasi segala macam itu pasti ada. Karena di musola itu banyak sekali yang menyiapkan. Dari kita semua, dari pekerja migran juga baik yang dari formal maupun dari informal. Oke. Jadi kalau untuk masalah makanan, kerinduannya bisa terbayarkan dalam event-event seperti itu. Begitu Mbak Lin ya. Benar sekali. Tapi kalau boleh tahu, untuk penduduk lokal muslim, Taiwan muslim begitu, untuk berbuka puasa biasanya apa nih disana? Hasanah gitu. Di sini, karena di sini memang sih cukup ada juga sebagian yang memang orang Taiwan yang beragama muslim. Mungkin mereka kalau di Indonesia mungkin lebih masuk ke Muhammadiyah ya. Tapi mereka juga sangat welcome sekali sama kita, juga bekerja sama juga sih di masjid-masjid di Taiwan gitu dengan kita semua. Dan bahkan di masjid yang di daerah Tengah yang setahu saya ya, yang daerah saya yang di Taiwan Tengah itu setiap Sabtu minggu itu selalu mengadakan buka bersama. Dan itu hidangannya banyak sekali dan tamunya itu sangat terbuka untuk siapa saja. Wah, ya artinya banyak sekali orang kesana ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Mbak Lin, bagaimana cara membagi waktu antara bekerja dan beribadah di bulan suci Ramadan di sana Mbak Lin? Untuk informal ya, kayak PRT, kayak saya gitu, jaga orang tua. Sebenarnya waktunya yang penting malam itu kita sesuai mungkin kalau udah istirahat, istirahat. Nggak kayak biasanya sebelum puasa kan kadang kita nunggu malam, bisa nyantai, jadi kita lebih istirahat, lebih cepat gitu. Dan di siang hari kalau memang ada kan biasanya kita dikasih waktu juga ya, dua jaman mungkin biasanya kalau PRT itu, ya kita gunakan untuk benar-benar untuk istirahat. Jadi kita kurangi hal-hal yang membuat lebih gelah gitu. Karena mungkin kalau faktor pekerjaan itu sama saja sih, Kak. Mengbulan Ramadan, mau hari biasa itu kita sama saja. Ya, mungkin yang lebih berat itu bagi formal, pekerja pabrik, teman-teman yang pabrik. Ya, karena itu mereka kalau di informal kayak kita ya, mungkin majikan masih memahami gitu kalau kita lagi puasa. Tapi kalau di bagian formal, kayak kerja di pabrik atau di ABK, itu kan mereka sudah standar kerjanya seperti itu. Jadi benar-benar itu mereka sendiri yang harus nyiapin mental, nyiapin fisik juga kalau di bulan puasa. Oh, oke. Oke, oke. Nah, untuk tempat Mbak Lin bekerja ini dalam enam tahun tersebut tetap di situ? Tidak ganti-ganti ya? Tidak rubah-rubah ya? Enggak, saya pindah. Karena khusus untuk merawat lansia itu terkadang kalau yang dijaga kita meninggal, itu kita harus pindah. Oh, oke. Baik, jadi Mbak Lin ini dikhususkan untuk merawat para lansia di sana, begitu Mbak Lin ya? Iya, benar-benar. Bagaimana sikap atau budaya toleransi yang ada di tempat bekerja Mbak Lin sejauh ini? Sejauh ini saya enam tahun pindah di tiga majikan. Setiap kali bulan Ramadan, kalau majikan sih mereka mengerti ya. Terserah pada kita gitu. Kalau memang mau menjalankan ibadah puasa, kalau memang kuat ya silahkan. Tapi kalau memang tidak, jangan dipaksakan. Itu menurut pengalaman saya pribadi ya. Tapi pengalaman di luar, teman-teman yang di luar juga, mereka banyak juga yang dituntut untuk jangan berpuasa. Juga ada. Oh, ada ternyata ya. Ini sebuah tuntutan dari majikannya begitu? Iya, karena untuk berpuasa, kalau sekedar menahan minum mungkin, orang sini juga ada yang seperti itu. Tetapi kalau untuk tidak makan dan minum dari awal terbit matahari sampai terbenam matahari gitu, mereka itu khawatir. Yang dikhawatirkan itu badan kita gimana, karena memang kan kita berbeda agama ya, Kak, ya. Betul, betul, betul. Jadi yang dikhawatirkan itu adalah kondisi tubuh begitu ya? Iya, tetapi banyak juga yang memang memahami. Banyak juga yang istilahnya toleransinya kuat juga banyak di sini. Oke, 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 oke. Jadi berbeda tempat bekerja, berbeda juga aturan dan tingkat toleransinya begitu Mbak Lin ya. Tapi Alhamdulillah untuk tempat Mbak Lin bekerja ini sangat memahami dan membebaskan begitu Mbak Lin. Dari dulu bekerja di majikan, tiga majikan itu terserah kita sih. Yang penting kita bisa mengatur waktu istirahat dan bisa mengatur waktu bekerja. Yang penting tidak mengganggu pekerjaan. Nah, ini, 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 ini. Benar, yang paling benar adalah itu tidak mengganggu waktu bekerja. Tapi kalau untuk ibadah Salat Tarawe, bagaimana? Apakah ada masjid-masjid banyak, masjid-masjid di sana kan ya, yang membuka untuk Salat Tarawe? Kalau untuk karun di sini kan lebih banyaknya kan itu ya, Kak, ya, pekerja ya. Kalau pekerja kan hari, hari-hari biasa itu kan mereka bekerja. Jarang ada yang boleh keluar. Tapi kalau satu minggu itu anak formal, anak pabrik itu mereka pasti libur. Dan itu kadang mereka bikin kegiatan sendiri. Salat Tarawe di musola-musola atau mbak di depan stasiun. Mereka menggelar sendiri tapi atas izin dari pemerintah juga. Dan memang toleransinya kalau untuk beragama di sini itu bagus, sangat bagus sekali. Kita sering mengadakan pengajian-pengajian dan sebagainya. Mereka itu sangat, malah kita itu seperti saling memahami. Oke, nah sebenarnya di bulan suci Ramadan sekarang begitu ya, tahun 2022 ini. Apa yang diharapkan oleh mbak Lin nih, mbak Lin? Saya harap sih untuk situasi dunia ya, terkait pandemi ini mudah-mudahan semakin baik. Biar kita semua juga di sini yang ingin cuti pelangkuh Indonesia itu. Di permuda. Yang di Indonesia juga. Misalnya perubahan global ya itu kan soalnya kan virus mendunia kan, Kak. Itu dampaknya kan memang sangat beda sekali sih. Karena di sini, di Taiwan itu dulu ya, sebelum ada virus corona itu, dulu setiap bulan itu ada pengajian lokal. Ada Habib, Syekh, ada yang dari Indonesia. Itu ulama itu pada datang ke sini. Dan sekarang semenjak ada pandemi itu benar-benar total itu mati. Dan kita kalau mengadakan asarat pengajian itu, itu paling menghadirkan ustaz yang dari lokal dari sini saja. Jadi kita rindu sekali dengan suasana dulu. Karena dulu itu Habib yang dari Indonesia, ulama-ulama itu sering sekali ke Taiwan. Jadi kita benar-benar merasakan itu, Taiwan itu seperti negara sendiri. Tapi semenjak corona, covid-19 ini, semuanya benar-benar gak ada acara yang iya, gak seramai dulu. Tidak seperti dulu ya, berbeda ya. Tapi apa sih yang paling dirindukan dari Indonesia, keluarga bagaimana mbak Lin? Yang paling dirindukan tentu orang tua, keluarga, sangat rindu sekali. Apalagi kan sudah enam tahun ya, kak ya, gak pulang. Tetapi keluarga sangat memahami kondisi kita. Kita di sini juga kan untuk membuat keluarga sejahtera. Selainnya untuk membuat kehidupan lebih baik. Untuk mengobati rindukan setiap hari bisa video call-an, bisa teleponan dengan keluarga, seperti itu. Masih lengkap ya, orang tua ya, sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Harapannya bagaimana tadi? Ya harapannya semoga pandemi virus ini cepat berakhir. Pengennya itu benar-benar cepat berakhir. Karena di sini Taiwan itu kemarin sudah membaik dan sekarang malah omikron ini lagi menunjukkan lagi. Kalau boleh ada yang ingin disampaikan kepada keluarga di Indonesia, di Indramayu, apa yang ingin disampaikan sama mbak Lin? Ya, yang saya sampaikan, kerinduan dari hati yang gak akan pernah ada habisnya. Setiap hari kepada orang tua, kepada anak, kepada adik, kakak semuanya, saya sangat rindu sekali. Tetapi kembali kepada tanggung jawab kita sebagai anak ya, ingin menjejah terakan keluarga orang tua, biar mereka tercukupi. Yang pasti meskipun berjauhan, hati di warga itu benar-benar untuk keluarga sampai sekarang. Apapun keadaannya di sini. Betul sekali ya. Rencana, apakah sudah ada rencana terdekat untuk kembali ke Indonesia atau memang sedang menunggu regulasi tertentu di sana? Menunggu mungkin sekitar dua tahunan lagi. Dua tahunan lagi. Kenapa harus lama itu mbak Lin? Karena memang masih ada target yang harus dikejar. Oke, target yang harus dikejar. Oke deh. Apapun target mbak Lin, semoga ini bisa tercapai dengan baik mbak Lin ya. Mbak Lin juga di sana. Semoga sehat karena kita melihat berita internasional juga Taiwan sedang tinggi-tingginya. Seperti yang tadi diinformasikan oleh mbak Lin, sehat terus mbak Lin di sana. Pokoknya nanti kita tunggu kembali ke Indonesia. Bisa berkumpul lagi dengan keluarga ya. Semuanya utuh, sehat, dan bahagia di Indonesia. Amin. Amin. Terima kasih mbak Lin Indrayani ya. Sudah bergabung dengan Voice of Indonesia. Sudah berbincang dengan kita. Salam untuk rekan-rekan PMI yang ada di sana mbak Lin ya. Iya. Insya Allah. Baik. Insya Allah. Oke, terima kasih mbak Lin. Selamat menjalankan ibadah bulan seci ramadhan. Puasa.